hai 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 Kami balik ke Tawau lagi Dan perjalanan hari ini Kami akan melalui Jalan Ranau Sandakan Dan perjalanan akan memakan masa Sekitar 8 ke 9 jam Satu perjalanan yang cukup panjang Sekarang saya berada di Pekan Sabindo Sehingga di Seven Week Kita ambil wik dulu tadi Kita cari serapan dulu sini Di Sabindo Yang ditempat kau ada tuh Wari Sampai jumpa di Sardin Kari Mas Tuh, Mas Mas sudah tidak suka Yang semua yang begitu Dan tidak ada bayu yang Baru itu Baru itu Satu perjalanan yang sebenarnya Cari ruangan Juga Juga TaneJetuk Su TaneJetuk Su TaneJetuk Su TaneJetuk TaneJetuk Juga Juga Sh馬 seliko es tembunan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 kita akan singgah ke Petronas ini buat kita mau pergi ke FC hamburger kita singgah ke FC tadi itu burger singgah burger singgah burger bukan singgah burger oke jadi kita mau pilih KFC untuk beli makanan dulu jadi saya singgah dulu di KFC Keningau kita mau menapau disini sebelum kita meneruskan perjalanan ke Tawau kita tidak akan bersinggah-singgah di mana-mana tempat selepas ini kita akan terus beli makanan sehingga disering jalan lah menapau so kita tapau KFC disini kita mau ambil dinner plate snack plate YSM mau burger singgah burger tapi masih belum ada jadi ini sudah beli tapau jadi kita tidak akan singgah makan di mana-mana kita akan makan disini jalan saja tidak singgah-tidak sekarang ini berada di Pekan Keningau lepas ini kita akan isi minyak baru saja isi minyak di Pekan Keningau lepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Pekan Sok mungkin saya mau berhenti merokok disana sekejap kalau isi di Petronas palingpun 400 lebih km dia tidak dapat bagian 600 km jadi kita isi di Petron dia boleh sampai 608 km kaki-kaki makan apa ha apa itu iyalah apa namanya ha 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 kentang sedap 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 kenapa kaki-kata bagi baba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah simpang ke Sok dan inilah perjalanan untuk apa ini ke Kelabakan daripada ikut jalan sini dan di jalan ini ada Sok ada Nabawan ada Sepulut dan baru Kelabakan ini jembatan apa sungai apa ini kakak kika sungai sungai apa sungai apa sungai apa sungai apa sungai kaningau kalau tak tahu tak payah main tembak-tembak oke selamat menikmati selamat menikmati di sini saya bunda Kasti apa RIMB tapi ini sebelum selepas keningau menuju ke arah Sok saya isap rokok saya tadi berhenti isi minyak dan beginilah keadaan kalau perjalanan di sini mungkin mengambil masa dalam 5 ke 6 jam daripada laluan keningau Kelabakan ini berbanding dengan laluan yang di sebelah dia akan menuju masa 8 ke 9 jam terlalu jauh di sini agak dekat sedikit cuma macam saya memang akan selalu berhenti berhenti berihat kadang isap rokok saya tidak beli merokok di kereta sebab ada anak saya ada wife saya di sana jadi saya berhenti di siring-siring jalan kalau saya sudah rasa mengantuk rasa apa saya berhenti saya isap rokok jadi kita akan menuruskan perjalanan kita selepas ini perhenti perhenti perhentian seterusnya adalah pekan sok saya saya punya wife penemuan titik yang best yang best tidak banyak kereta tidak banyak kereta tidak banyak kereta jadi jalannya pun sunyi kalau kita driving mau laju pun boleh mau pelahan pun boleh tapi tidak banyak kereta lah di laluan jalan ini sampai lah ke labakan beginilah keadaan kereta tidak banyak ini kami berada di sesen minyak petron sup banyak orang isi minyak hari ini kita tunggulah masih ada banyak minyak lagi tapi kita isi saja lah kalau saya no babs tadi di keningau kita isi dari keningau ke sok ni dalam 40 km dekat sejak Kakak Giga kenapa Kakak Giga ada di sana Kakak Giga sudah boring ha alamah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dia menangis sebab tiada internet sekarang saya sudah berada di Pekan Suk berhenti dulu sekejap di sini ditemui sak rokok pas ini kita akan teruskan perjalanan ke Nabawan daripada Suk dari Pekan Suk mengambil masa dalam setengah jam juga tidak juga jauh dalam 40pm pergi Nabawan pun tidak jauh daripada Pekan Suk ini yang jauhnya nanti daripada Nabawan ke Kelabakan itu memang jauh lah dalam 2 jam juga atau perjalanan baru kita sampaikan juga Kelabakan jadi beginilah suasana Pekan Suk pada waktu sekarang ini sekarang ini dalam jam 10 lebih tidak juga berapa ramai dan saya ingat Pekan Suk ini mungkin begini sejalah keadaan dia kan satu Pekan kecil yang tidak begitu besar jadi orang pun tidak ramai semuanya saya tidak pernah saya tidak pernah eksplode di dalam itu pusing-pusing semuanya singgah saya disiring jalan ini singgah pun sebab biasanya saya mau berehat saya mau istabrokok Pekan Suk ini dia terletak di perantaraan Bandar Keningau dengan Pekan Nabawan saya masih belum pernah eksplode di dalam ini sebenarnya saya teringin mau eksplode cuma situasi sekarang ini masih belum mengizinkan untuk kita eksplode masih juga COVID dalam keadaan ini so untuk saya buat satu perjalanan kita tidak akan banyak singgah di tempat yang ramai-ramai orang sampai sekarang ini saya berhenti di sering jalan memang tidak ada orang lah so next time kita akan buat blog untuk mengeksplode Pekan Suk ini insya Allah maka tahu ada rezeki di masa-masa akan datang kan saya penat sudah? penat makan penat makan kakak kika penat sudah? penat? oh no apalah kakak kika penat kakak kika tinggal katun saja kan babak nak minta keropok boleh? habis sudah? habis babak tak dapat oke perjalanan kita teruskan ke Nabawan Nabawan ini dalam 20 lebih GM daripada Pekan Suk ini tidak jauh di jalan di sini di siuk tidak banyak kereta memang beginilah keadaannya daripada dulu pun begini trafik memang agak tidak banyak kalau ada pun lori-lori kadang-kadang kita akan jumpa lori balak juga tapi memang tidak banyak lah kereta yang ada di sebelah-sebelah sini jadi kita driving pun siuk saja enjoy saja relax komotokan laju-laju pun boleh tapi macam saya kalau buat jalan jauh ini saya memang tidak laju lah paling-paling pun 1, 2, 100 ataupun kenang 80, 100 begitulah standard perjalanan saya pemanduan saya kalau saya berjalan jauh terutamanya daripada papar kenapa kakak kika dengar lagu Jina? kakak kika paham gak? paham? bagus lah kakak 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 kak akan memakan masa dalam 2 jam lebih lah sampai ke Kelabakan tadi Tawau masih ada tu dia punya signboard 324 kilometer selepas ini adalah sepulut sepulut 45 kilometer perjalanan di sini nampak sunyi tidak banyak kereta so kita pemanduan memang agak lancar kita berada di area Nabawan sepulut ini cuma nanti daripada sepulut ke Kelabakan jalan dia tidak berapa cantik lah sebelah-sebelah sana daripada keningau ke Nabawan jalan dia memang cantik cantik sangat kenapa sudah kakak kika kakak kika buat apa tuh gradu nambak wadudu ini kan dibuat apa nih ha hidup 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 bermulalah jalan yang keriting-keriting lagi keriting gerabel pun ada wow jalan dia beginilah keadaan jalan dia daripada Sepulut ke Kelabakan ini akan melambatkan perjalanan kita daripada ke Ningau ke Nabawan jalan dia cukup-cukup cantik so yang daripada sini jalan dia oh inilah keadaan dia jalan di Sepulut pada tahun 2021 ini dia itu keriting-keriting itu jalan di Jalan ke dunia di Jalan penat sudah dia maminya pun mengantuk mengantuk terus sayang selamat menikmati berhenti lagi rehat disini ini kuasa kampung selarum nama kampung dia saya berhenti sekarang ini jam 12.15 waktu cahaya matahari agak terik nampaknya ada awan-awan macam mau hujan di sekeliling ini perjalanan ke sana pun ada macam mau hujan ke sebelah kelabakan kelabakan dalam 120 km jalan disini agak lambat kita mau jalan sebab jalan ini tidak cantik banyak yang tidak rata berlubang-lubang jadi saya slow-slow sajalah daripada sini sini lah yang akan makan terlambu banyak buang masa kalau kita mau pergi ikut jalan kelabakan daripada 10 ke kelabakan jalan dia teruk sangat so kadang-kadang akan makan masa 2 jam ke 2 jam setengah tapi jalannya langsung tidak ada orang bukan langsung tidak ada orang tidak banyak kereta yang lalu disini sehingga pastilah sama ada akan-akan datang jalan ini akan diperbaiki so harap-harapnya diperbaiki lah supaya orang-orang yang macam kami kalau kami lalu disini pun jalan ini cantik kan dan urutamanya orang masyarakat setempat kan yang kampung-kampung yang ada di sekuasan sini mempunyai kemudahan jalan raya yang bagus bakal ini jalan dia teruk sangat berombak-ombak putus-putus bergrable disana sini so ya kita yang driving pun rasa rasa tidak selesa lah di selepas ini perjalanan dia adalah ke Maliau Basin Maliau Basin tadi dalam 50 km lagi dan Kelabakan dalam 100 lebih km lah so ya kalau sampai Kelabakan itu kira senang hati sudah lah kira dekat sampai sudah pergi umas Mika masih tidur dan dia layan tiktok kita akan meneruskan perjalanan ke Maliau Basin kita singgah kencing dulu disini inilah keadaan tandas kalau di sebelah-sebelah sini beginilah suasana tempat tandas sepanjang jalan dia ada tandas kita boleh singgah berhenti macam begini ini sebelum sebelum Melio Basin kita teruskan perjalanan selepas ini siap Mika bangun sudah kalau kita tidur tadi senyum dulu kita jauh lagi jalan kelabakan dalam kelabakan dalam 100 km ialah sebelum tahu kita kena limpas kelabakan dulu ok ok berada di kawasan hutan-hutan ini memang betul-betul sepulut menuju ke Maliau Basin memang kiri kanan dia adalah kiri kanan dia adalah hutan rimba dan simpan perjalanan yang disini mengambil masa sekitar 2 jam ke kelabakan disebabkan kondisi jalan yang tidak baik di kawasan-kawasan ini banyak yang berlubang-lubang jadi memakan masa yang lama padahal dalam 120 km ke kelabakan daripada disinilah ini memang kawasan hutan sudah lah memang betul-betul hutan kiri kanan hutan kita makan KFC yang satu dan Mika minum minum tidak ada strok kami berhenti di dekat-dekat area Melio Basin kita mau makan dulu sekejap kita makan dulu dikak makan apa ayam sayang kita nakaman lagi nih ini aku cawaw selamat menikmati musik 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 nasib juga tadi saya beli kami sehingga beli tapau di KFC kalau tidak ada tempat makan kalau ada tempat makan ini ini juga ada yang ditutup ini kawasan yang menghampiri meliau basin sudah dalam 90 km dalam 90 km lagi kita akan sampai di kelabakan kami pun berhenti makan dulu dan sambil berehat saya pun bisa berokok lagi mungkin perjalanan dalam sejam dalam dua jam lagi lah untuk sampai ke Felda Umas kita akan perlahanlah dalam dua jam tiga jam pun apalah kalau perjalanan yang begini memang akan banyak bersingga-singga lah sehingga berhenti kan ini memang kuasa ini memang betul-betul kuasa hutan lah cuma ada tempat tempat berehat lah ada tempat dan ada tandas kalau mau pergi tandas di kawasan sini nih cumanya itu sih lah keadaan kondisi jalan yang amat-amat teruk jadi saya berharap lah kan kalau ada lah orang-orang kerajaan akan tengok tengok ini apa tengok ini video saya untuk kali ini harap-harap diambil perhatian lah saya enggak tahu lah daripada pemerhatian saya daripada sepulut sampai ke labakan ini seolah-olah jalan ini langsung tidak ada maintenance kan jadi bila dirosak dirosak teruk lah begitulah keadaan ini dengan lori-lori balak yang banyak jadi itu memburukan lagi keadaan lah kan tapi kalau dia sentiasa di maintenance dijaga saya rasa keadaan jalan itu akan bertambah baik lah kan di beginilah perjalanan kami hari ini boleh dikatakan hampir separuh perjalanan sudah bertolak tadi pagi itu jam berapa ya dalam jam 7 pagi sekarang ini sudah jam 1.30 petang 1.30 petang kita berehat makan selepas ini kita akan meneruskan perjalanan ke ke labakan setakat ini oke oke jadi sayang oke ke perjalanan setakat ini penat hehehe jalan rosak jalan rosak kok kaki kamu minum air apa air kfc apa tuh pepsi jalan rosak ya jadi kita lambat sampai tawaw kan iyalah kita pergi tawaw lah nih tapi jalan banyak rosak jadi kita lambat akan sampai ke tawaw oke jalan kosong gak ada kereta nah disinilah kamu akan kalau kamu driving kamu akan boleh kira kereta yang lalu di kawasan ini memang teramat amat tidak banyak kereta berada melalui jalan ini terima kasih 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 Hai pergi tandas di sebelah sana udah Kakak Gika lagi Kakak Gika Oke kita mau sampai pergi tempat Kakak Eca Oke sekejap lagi di selepas ini kami akan meneruskan perjalanan ke Felda Umas Felda Umas sudah jauh lah yang dalam setengah jam lah kita akan sampai di Felda Umas dan ini adalah Simpang Kelabakan sinilah Simpang Kelabakan perjalanan daripada eh Sepulut ke Kelabakan itu satu perjalanan yang cukup memenatkan sebab jalan yang rosak teruk berlubang-lubang yang amat teruk jadi bayangkan dalam 100 km kita memerlukan dua jam untuk driving eh sekejap cantik sekejap belubang sekejap waduh teruk sangatlah tadi makan masa jadi saya pun malah sudah mau bawa laju-laju saya slow-slow saja di sekarang kita sudah sampai di Kelabakan dan selepas ini kita akan meneruskan perjalanan ke Felda Umas mungkin makan masa dalam setengah jam macam begitu sekarang kita sudah jam tiga setengah kita di Simpang Kelabakan kelabakan ini di penyebutkan ada di dalam 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 5 km ya kalau sudah silap lama sangat sudah saya tidak pergi sana so kita akan masukkan perjalanan sebelah sana ke Felda Umas saya ini adalah roundabout Kelabakan besar sebesar-besarnya roundabout ya roundabout Simpang Kelabakan masuk ke kampung Kelabakan ke sana itu masuk ke kampung Kelabakan pergi sini pergi Tawau pergi sebelah sana itu pergi keke sekarang kita akan ke Tawau tapi tidak sampai Tawau kita pergi ke Felda Umas bukan rumah atuk di Felda Umas Tawau oke paham oke oke kita sudah sampai ke Felda Umas kan ke Kekika kita sudah sampai di Tawau kita sudah sampai di Tawau dekat sudah mau sampai sudah iya tidak lama lagi kita sampai lah nih ini jalan masuk daripada luar nih sampai ke daripada gate sampai ke perkampungan nih sejauh 5 km dan di sekelilingnya mulai ladang kelapa sawit dan di dalam itu adalah perumahan peneroka Felda selamat datang ke Felda Umas dan kita sudah berada di kawasan perkampungan Felda beginilah kawasan perkampungan Felda seperti yang sudah kamu lihat di video-video saya yang sebelum-sebelum ini ramai lah penduduk sini memang ramai peneroka Felda ini yang umur-umur saya tidak ramai sudah ada di sini lah ini adalah Felda Umas 2 dan 1 di depan nih kalau yang di tempat saya tuh Felda Umas 4 di sana di sebelah-sebelah sana tuh ada kedai-kedai macam pekan-pekan lah kalau sebelah-sebelah petang dia ada jual kuih-kuih besar aja dia punya kelintangan dulu kawasan ini macam pekan lah macam kedai-kedainya yang ada di sebelah-sebelah sini singgah di kedai dulu sekejap sebelum pulang ke rumah nah ini baru saya punya kawasan perumahan rancangan Felda Umas 4 ini kawan saya punya waifu nya siapa namanya Tio? entah semua dalam jalan dapat kan kita datang surprise dan ini adalah rumah bapak saya ini sudah sampai Alhamdulillah kami sudah sampai di sini heran gak siapa tuh dia bilang siapa tuh Alhamdulillah kami sudah sampai di sini di rumah di rancangan Felda Umas bapak saya pun tiada di siap pun tiada sebenarnya saya sengaja tidak mau kasih tau bapak saya kalau saya beritahu dia nanti dia balik-balik telepon tanya kamu dimana kamu dimana jadi saya tidak beritahu lah dia dan dia tubuh-tubuh jadi Alhamdulillah lah kami sampai beginilah suasana rumah kami di rancangan Felda Umas 4 Felda Umas ini tempat saya yang membesar daripada saya kecil sehingga ke habis belajar universiti tapi datang kali ini berbeza lah sebab mamak sudah tiada maruah mamak pun sudah meninggal Alhamdulillah perjalanan hari ini perjalanan yang cukup memenatkan juga kami bergerak di rumah tadi jam jam 7 rasanya dan sekarang ini sudah jam 5 kami sudah sampai di Felda Umas ini cukup penat juga perjalanan tadi tuh sebab jalan rosak di sebelah sebelah 10 itu memang cukup-cukup memenatkan kalau jalan tuh cantik sebenarnya juga memenatkan tapi sebab jalan tuh rosak jadi penat kita paksa memberik paksa memberik kemudian banyak juga berhenti satu sebab berhenti untuk buat juga video jadi untuk blog hari ini saya sengaja buat dia panjang supaya saya boleh bagi detail perjalanan kami untuk kali ini dan saya taruh dia tajuk tajuk untuk blog kali ini The Movie mungkin dapat dalam 30-40 menit sebab saya tidak pernah buat video yang sepanjang begitu jadi terima kasih menonton blog saya hari ini jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe kita akan bertemu lagi di blog saya esok saya Syambrin Marjani Syamblog Assalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax